Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah kota Bengkulu akan mulai melakukan penarikan retribusi terhadap tenaga kerja asing. Saat ini rancangan perda tentang penarikan retribusi tenaga kerja asing tersebut sudah masuk ke Dewan dan dalam pembahasan di Bapemperda. Tahap awal, pemerintah kota menargetkan PAD sebesar 2,1 miliar rupiah dari retribusi TKA di kota Bengkulu. Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, Firman Romzi. Target capaian PAD ini mengacu pada data jumlah TKA di kota Bengkulu sekitar 120 orang. Sesuai dengan ketentuan, setoran retribusi ke pemerintah kota setiap bulan yang wajib dilakukan tenaga kerja asing sebesar 100 dolar atau jika dirupiahkan sekitar 1,5 juta rupiah. Jika digalikan 120 orang dalam setahun akan muncul pendapatan 2,1 miliar rupiah lebih. Pemerintah kota juga sudah bertemu dengan dirjen di Kementerian Tenaga Kerja yang akan segera menyampaikan data secara online perpanjangan izin para TKA di kota Bengkulu. Jika perda retribusi TKA sudah tuntas di Paripurnakan. Saya sudah dengan Pak Wakil Wali Kota, bertemu langsung dengan Pak Dirjen Penta. Beliau sangat membantu kita. Apabila perda sudah, kita sudah lupa bahwa perda retribusi kita sudah, maka mereka akan menyampaikan data-data secara online nanti ke kita untuk perpanjangan. Kalau selama ini, ya memang mereka store, tapi masuk dalam PNPB, penerima negara bukan pajak. Di pusat? Di pusat. Berarti yang 120 orang ini akan dialihkan ke kota.